Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Oke untuk kali ini kita sudah ada 1 unit mobil Honda Jazz ini ya Ini Honda Jazz lama Oke jadi untuk Honda Jazz lama ini Nanti kita akan melakukan setting ya Atau reset power window Oke ya Nah ini untuk Honda Jazz lama Atau Honda Jazz IDSA Oke jadi seperti ini untuk tampilan interiornya Oke dan disini ya Disini tadi ya Tadi setelah penggantian aki Ya otomatis cabut min aki ya Untuk cabut min aki Dan disitu untuk power window nya itu Tidak bisa auto Nah ini ya ini akan kita tes dulu Untuk power window supir Nah ini Ini untuk naik turunnya ini tidak bisa auto ya Kita coba Nah seperti ini Ini tidak bisa auto naik Dan ketika turun pun juga tidak bisa auto ini ya Nah kita perhatikan ya Untuk di kaca Kaca jendela ini ya Atau power window Nah ini kita pencet dulu ya Kita turunin Nah ini ya Ini tidak bisa auto Oke Dan naik pun juga begitu ya Untuk naik ini juga bisa Tidak bisa auto Nah seperti ini ya Oke Dan disini nanti kita Akan melakukan setting Atau reset ya Reset power window Honda Jazz lama Untuk auto up Dan auto down nya ini Oke Nah ini untuk caranya nih ya Ini untuk caranya kita Tekan dulu ya Ini untuk power window supir Yang auto ini ya Ini kita Tarik terus Sampai Pull Kacanya naik ya Setelah itu nanti kita akan Tahan 2 sampai 3 detik Oke ya Nah ini kita Akan coba dulu Naik Oke seperti ini ya Nah ketika Yang sampai atas Ini jangan dilepas ya Ini 1 2 3 Nah setelah itu Turun lagi Nah setelah turun mentok Ini 1 2 3 Oke Nah sekarang udah bisa auto Oke jadi begitu ya Untuk Penyetelan atau reset Auto Power window Terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan videonya dapat Bermanfaat bagi kita semua Dapat Memberikan informasi Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini